selamat pagi rekan-rekan semua hari ini saya akan mempresentasikan kompor berbahan bakar oli sebenarnya tidak 100% oli ya karena bahan bakarnya ini berdasarkan percobaan berulang-ulang yang saya sudah lakukan agak susah untuk 100% oli untuk awalan pembakaran walaupun kalau sudah sangat panas 1-2 kali saya tambahkan bahan bakarnya dengan oli murni tetapi pada awal-awalnya atau awalan-awalannya sebelum betul-betul panas adalah campuran oli dan petalite atau premium padahal campurannya itu adalah seperti ini coba anda lihat ya selalu saya ambil 2 kotak ini 2 kotak 1-2 atau sambil ini 1-2 selalu 2 kotak bensin dan oli-nya sampai di atas ya sampai penuh terus blower yang saya gunakan adalah ini dia blower 12 volt sebagai perbandingan besarnya ini blower 12 volt beli di toko online usahakan yang ampernya lebih dari 1 ampere 1,1 1,2 dan ini barangnya tidak ada barang baru ya selalu barang bekas bekas LCD proyektor selanjutnya yang saya gunakan adalah aki motor 12 volt dengan ampere paling maksimal 3 ampere saya rasa saya rasa aki motor saya ini motor versa tidak sampai lagi 3 ampere sesuai spesifikasinya tetapi saya kira tetap mendekati 3 ampere karena ini termasuk masih aki baru dan bagus sebenarnya saya juga sudah membeli charger ini charger 12 volt 2 ampere tetapi kadang berfungsi kadang tidak walaupun dia banyak berfungsi tapi kebetulan pagi ini ketika saya mau menggunakannya dia tidak berfungsi selanjutnya ini adalah bekas shampoo ya untuk penampungan oli nah ini kerannya lihat kecepatan tetesannya oke semakin tinggi oli kecepatan tetesan akan semakin cepat sehingga harus disesuaikan juga sering disel-sel supaya api menyala dengan baik karena begini persoalannya ketika oli terlalu cepat atau terlalu banyak api mati namun ketika oli juga terlalu hemat api mati jadi saya sampai ke titik ini setelah banyak mengalami percobaan mungkin 4-5 hari salah coba salah mati terus ketukang las 2 kali sampai menemukan ini dan kompor ini tidak bisa betul-betul ditinggalkan karena kadang dia mati kadang juga terlalu membesar sehingga berbahaya tetapi lebih banyak kadang dia mau mati jadi kita harus menyetel kembali kecepatan olinya dan menyetel posisi blower blower ini tidak betul-betul melengket ke tipe besi ini bisa digoyangkan seperti ini saudara ini saya goyang-goyangkan saja dimainkan kemudian ini ada semacam tutup ini tutup tutup bekasan minyak rambut ini sebenarnya tidak ada tutupnya karena kalau tidak ditutup angin terlalu kencang dan biasanya blower saya ini mati tetapi karena tutupnya rapat saya kali dengan banyak membuat lubang lubang ini pun berdasarkan percobaan pakai paku paku dipanaskan saya lubang tusuk kurang angin tambah lagi tusuk kurang angin ini juga ada slow tip ini karena saya pikir tusukan saya terlalu banyak saya tutup lagi lubangnya kemudian setelah dapat selah dari apa namanya kompor saya ini akhirnya slow tip ini sudah tidak ada gunanya tinggal di sini tidak tidak berguna kemudian saya masukkan kayu untuk memberi bukaan angin sedikit tapi kayu ini kadang-kadang juga harus dilepas supaya angin jadi kurang untuk memberi waktu kompor atau oli itu panas dan pada saat itu apinya agak merah ya dan berasap tapi tidak apa-apa supaya panas kalau kita rasa sudah panas kita buka sedikit anginnya jadi disini ada permainan feelingnya antara angin kecepatan oli dan saya tidak bisa terlalu mempresentasikan bagaimana cara mengukur kesimbangan itu anda harus coba salah coba salah sehingga anda menemukan apa namanya selah atau yang gabungan yang paling baik antara angin kemudian tetesan oli sehingga api bisa lumayan konsisten menyala tanpa perlu menggeser-geser blower atau menyetel-nyetel anginnya dan menyetel-nyetel kecepatan oli itu butuh waktu percobaan salah dan benar dan kalau ada yang bertanya pakai 100% oli kalau sudah sangat panas saya menambahkan bahan bakarnya 100% oli tapi di awal-awalan mungkin sekitar 15-20 menit adalah campuran oli dan bensin dengan kalau ada yang bertanya berapa banyak bensinnya ini dia bang bensinnya dua kota ini ya ini dua garis ini dua garis kalau sudah penuh dua garis saya kasih penuh oli sampai di atas kemudian kita kocok tercampur merata kalau ada yang bertanya berapa lama untuk memasak yang jelas lebih cepat dari kayu tidak akan pernah bisa mengalahkan kompor gas oke kompor gas dengan api biru walaupun kecil apinya kompor gas masih lumayan lebih cepat dan ini apinya walaupun besar terlihat sangat dramatis terlihat heboh tetapi faktanya tetap tidak akan bisa mengalahkan kompor gas mungkin kalau kompor blower ini saya dibuat dengan pipa yang lebih besar dengan blower yang blower AC bukan blower DC seperti ini mungkin bisa sama dengan kompor gas atau lebih cepat dari kompor gas tapi untuk buatan saya ini tidak bisa mengalahkan kompor gas oke dan ada yang bertanya apakah berasap di awalan berasap tetapi kalau sudah sangat panas dan angin semakin ditambahkan nyaris lumayan tidak ada asap kalau ada yang bertanya kenapa apa namanya ini pancinya hitam ini bukan karena kompor oli ini panci yang saya gunakan sebelumnya dengan bahan apa namanya menggunakan serbuk tergaji atau serbuk bekas dari somil tapi karena cukup lama menunggunya dan selalu harus dikontrol kompor tersebut saya tidak menggunakannya lagi oke terima kasih semoga bermanfaat